Pemerintah daerah Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mendapat catatan dan pesan bersejarah dalam kisah lahan milik warga Sukutoring di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Pulau Flores. Perkara lahan tanah yang sebelumnya diklaim oleh pemerintah dalam hal ini, pemerintah Kecamatan Riung, Desa Lengkosambi, Persiapan Baratdaya, persisnya di RT01 ISA. Wilayah Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diklaim sebagai lahan umum dan menjadi milik pemerintah setempat dan telah dibagi-bagikan kepada masyarakat. Resmi dikukukan oleh Mahkamah Agung melalui ketetapan kemenangan perkara bagi seorang nenek tua kelahiran tahun 1930-an, Katarina Kewa Sukutoring, Riung, Kabupaten Ngada, yang sempat merasa dizolimi lahannya di caplok pihak pemerintah. Liputan Pers Warisan Budaya Nusantara tanggal 11 Agustus 2020, tim penganilan Negeri Ngada didampingi pihak kepolisian dalam hal ini, Polres Ngada Flores, melakukan sita eksekusi lahan untuk kemenangan Katarina Kewa. Jalannya kegiatan sita eksekusi lahan berlangsung kondusif. Nenek Katarina Kewa didampingi kuasa hukum Lukas Sembulang Sarjana Hukum dan pihak Sukutoring mengikuti jalannya sita eksekusi lahan. Sesuai petunjuk dan arahan tim pengadilan Negeri Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kami panggil pihak. Tentu ini perkara antara Katarina Kewa sebagai penggugat temuan eksekusi melawan pemerintah. Seiki pejabat sementara desa persiapan nekosambi barat kaya sebagai turut tergugat, turut termuan eksekusi. Terima kasih banyak. Dengan demikian kita lanjutkan sudah dengan pencocokan lokasi. Pencocokan lokasi, habis itu langsung sita. Berita acara konsertiring atau pencocokan nomor 1 PNPDT konsertiring 2020 garis miring PN Bajawa. Pada hari ini saya Fredrik Francis, jurusita pengganti pada pengadilan Negeri Bajawa atas perintah ketua pengadilan Negeri Bajawa dalam penetapan tertanggal 5 Agustus 2020 nomor 1 PNPDT.x Garing 2020 Garing PN Bajawa serta surat penunjukan dari panitra pengadilan Negeri Bajawa tertanggal 10 Agustus 2020 untuk melaksanakan pekerjaan ini dalam perkara perdata antara Katarina Kewa sebagai penggugat atau pemohon eksekusi lawan Pemerintah RI, CK Pemerintah Senteri Dalam Negeri, Gubernur NTT, CK Bupati Ngara, CK Cama Triung, CK Kepala Desa Lengkosambi Barat sebagai tergugat atau termuan eksekusi dan Pejabat Sementara Desa Persiapan Lengkosambi Barat Dayak. Untuk melaksanakan pencocokan terhadap obyek perkara berupa Sebilang tanah yang terletak di Dusun Isa, Desa Persiapan Lengkosambi Barat Dayak, Kecamatan Rium, Kabupaten Ngada, seluas kurang lebih 7.500 meter persegi dengan batas-batas utara tanah milik Markus Koda, selatan tanah milik Lepa Amelangka, timur tanah garapan Pius Biu, barat tanah milik Paulung Aning. Paulus Aning Guna kepentingan pelaksanaan eksekusi memenuhi dan penyempurnakan bunyi putusan Pengelian Negeri Bajawa No. 13 PDTG 2017 Garing PNBJW Tanggal 17 Mei 2018 Juntuh putusan Pengelian Tinggi Kupang No. 99 Garing PDT Garing 2018 Garing PT Kupang Tanggal 15 Agustus 2018 Juntuh putusan Mahkamah Agung RI No. 1463 K-PDT Garing 2019 Tanggal 16 Juli 2019 Yang telah berkogotan hukum tetap Maka saya dengan didampingi dengan dua orang saksi memenuhi syarat untuk itu serta dapat dipercaya Sampai kemana disaratkan dalam pasal 208 RBG Garis miring 197 HIR Yang masing-masing bernama Pertama Mikael Bonlai Yang kedua bernama Sri Kinaga Selanjutnya saya jurusita pengganti tersebut Dengan dinampingi dua orang saksi tersebut di atas Serta akan menunjukkan pihak penggugat Imperson dan kuasanya Terhadap telah melakukan konsatering atau pencocokan terhadap bidang tanah yang menjadi objek sengketa antara pihak penggugat dan tergugat Demikian berita acara konsateringan pencocokan ini Dibuat oleh saya jurusita pengganti pengganti negeri Bejawa Beserta kedua orang sakti Pemohon eksekusi dan kuasa hukumnya Serta diketahui oleh Kepala Desa Lekos Ami Barat Setelah pencocokan lokasi Kita melakukan sita ya Pada hari ini tanggal 11 Agustus 2020 Saya Seferius Elkis Pabaswan Jurusita para pengganti negeri Bejawa Tinggal di Bejawa Atas perintah dan ditunjuk oleh penelitian pengganti negeri Bejawa Berdasarkan surat perintah tugas nomor W26 U17 1064 KP 0118 2020 Tanggal 10 Agustus 2020 Dalam hal ini untuk melaksanakan Penetapan Ketua Pengganti Negeri Bejawa Nomor 1 Penetapan Eksekusi 2020 PN Bejawa tanggal 5 Agustus 2020 Maka saya didampingi 2 orang sakti yang memiliki syarat Serta dapat dipercaya Sebagai mana diserahkan Pasar 208 RBG Garing 197 HIER Yang masing-masing bernama Bernadu Srikinaga Frederick SS Francis Keduanya adalah pegawai Pengendilan Negeri Bejawa Dan bertempat tinggal di Bejawa Disana saya bertemu dengan Kepala Desa Lengkos Sambi Barat Yang saya perlihatkan Penetapan Ketua Pengganti Negeri Bejawa Nomor 1 Penetapan PDT Eksekusi 2020 PN Bejawa Dan diberi otakkan pula kepadanya Maksud kedatangan kami tersebut Adalah untuk melatakan sikta eksekusi Terhadap obyek berupa Sebidang tanah yang terletak di Dusun Isa Desa Persiapan Lengkos Sambi Barat Daya Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada Seluas 7.500 meter persegi dengan batas-batas Utara, tanah milik Markus Koda Selatan, tanah milik Lepa Amelangka Timur, tanah garapan Pius Biu Barat, tanah milik Paulus Aning Dengan memberitahukan kepada orang Dan kepada masyarakat Bahwa atas barang yang sudah disita tersebut Nantinya tidak boleh dipindah tangankan Diperjual belikan Digelapkan atau dipindahkan tangankan Dengan jalan apapun Dan apabila nantinya di kemudian hari Saya atau petugas lain dari pengendilan negeri Bejawa Meminta kembali barang-barang citaan tersebut Maka harus dapat mengambilikan Dalam keadaan seperti semula Demikian berita acara cita eksekusi ini dibuat Ditengah tangankan oleh salah saya Jurus cita pengadilan negeri Bejawa Serta kedua orang sakit tersebut Dan mengetahui kepala desa Lengkosambi Barat Daya Dari titik barat kaya timur Barat Jangan banyak omong Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton